Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master pada Sinopel bagian 869 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung Dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semata gini bikin videonya Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Ini saja sudah dapat meledakan beberapa ahli suci biasa Guru Suci Renwang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak takut memprovokasi murka surga? Kata Guru Suci Kei, dia berteriak dengan marah Murka surga Guru Suci Renwang itu nampak tertawa Semuanya, kalian istana Gwanghan diam-diam berkolusi dengan ras iblis dan menjebak jenius dari ras manusia kita Saya menunggu datang ke sini untuk berjalan menuju jalan surga Untuk memusnahkan mata-mata ras iblis Guru Suci Renwang itu nampak berteriak Kemudian dengan lambayan tangannya Segera kapal perang yang tak terhitung jumlahnya Mengepung seluruh istana Gwanghan Tiga kapal perang kelas utama dengan Rune yang menakjubkan memancarkan aura gelombang kuno Dan meriam cahaya suci semuanya diarahkan ke arah rumah Gwanghan di bawah Saat ini semua master alam suci di rumah Gwanghan di bawah berdiri Dan ada rasa takut yang tak ada habisnya di hati mereka Tiga kapal perang kelas utama Dapatkah formasi besar rumah Gwanghan mereka menahannya? Saat ini penguasa istana Gwanghan bahkan juga memiliki wajah yang jelek Dan dia berteriak dengan marah Penguasa Renwang apa yang kamu bicarakan omong kosong Berkolusi dengan iblis konyol Apakah anda pikir langit tingkap tinggi akan mempercayai omong kosong anda Rumah Gwanghan saya milik umat manusia Hahaha benarkah Penguasa istana Gwanghan jangan membuat kesalahan yang tidak masuk akal Bahwa Kinchen berkolusi dengan iblis di tempat percobaan surgawi Masalah ini bukan hanya rumah Renwang saya Tetapi semua kekuatan di seluruh surga Anda dapat melihat dengan jelas Hari ini rumah Renwang saya akan mewakili keadilan surga Dan umat manusia untuk menghancurkan rumah Gwanghan anda Ayo lakukan Penguasa Renwang itu tidak berbicara omong kosong Setelah suaranya jatuh dia langsung berteriak Dalam sekejap kekuatan besar turun meledak Dari banyak kapal perang Semburan cahaya suci yang menakutkan Langsung merobek kehampaan Itu langsung jatuh kepada formasi besar di istana Gwanghan Luar seluruh istana Gwanghan bergetar hebat Dan cahaya meledak ke langit Nampak ada riak yang terus menerus di atasnya Riak-riak ini meluas dengan cepat Rumah Gwanghan langsung diselimuti oleh lautan luas cahaya suci Selain itu Raja Renwang sendiri juga bergerak Darah Raja di tubuhnya melonjak dan langit membiru Seluruh tubuhnya bersinar Dia benar-benar seperti Raja kuno Dia melangkah keluar melayangkan telapak tangannya Menekan ke bawah rumah Gwanghan dengan keras Segera pada formasi besar di luar istana Gwanghan Riak yang tak terhitung jumlahnya melonjak Menggedor Bangunan di bawah bergetar hebat Selain itu ahli tua di belakang penguasa Renwang itu juga nampak bergerak Boom Segera formasi besar rumah Gwanghan itu bergemuruh dan meledak terus-menerus Dan napas empat ahli itu mengguncang dunia Meskipun formasi besar rumah Gwanghan belum rusak Tetapi lapisan kekuatan telah menembus Bangunan kosong tak berujung di rumah Gwanghan Gemetar bergemuruh Bahkan beberapa ruang kecil mulai runtuh Brengsek Penguasa istana Gwanghan memiliki wajah pucat dan meraung panjang Jika guru suci Renwang dan yang lainnya dibiarkan menghancurkannya seperti ini Seluruh istana Gwanghan akan berada di dalam bahaya Guru suci Peihong, guru suci Kei, kalian berdua ikuti aku untuk melawan musuh Sedangkan yang lainnya tetaplah menjaga formasi besar Kalian tidak boleh membiarkan formasi besar ini rusak Teriak penguasa istana Gwanghan dan segera dia akan naik ke langit Baik penguasa istana semuanya Ayo bunuh musuh bersamaku Guru suci Peihong merung panjang Dia mengikuti penguasa istana Gwanghan Dia akan bertemu dengan penguasa Raja Renwang dan yang lainnya di langit Akan tetapi sebelum dia belum memasuki arena pertempuran Ketika dia mendekati penguasa istana Gwanghan Tiba-tiba kilatan membunuh yang ganas muncul di matanya Pada saat berikutnya Sebuah belati hitam muncul di tangan guru suci Peihong Dan itu menusuk ke arah penguasa istana Gwanghan Guru suci Peihong, apa yang kamu lakukan? Kata guru suci Kei, dia mengikuti di belakang guru suci Peihong Ketika dia melihat adegan tiba-tiba ini Dia tidak dapat menahan keterkejutannya dan berbicara dengan tegas Tidak ada yang mengira bahwa Guru suci Peihong akan benar-benar menyerang penguasa istana Gwanghan Semua orang seketika tercengang Tembakan tiba-tiba dari guru suci Peihong terlalu cepat Dalam sekejap Belati hitam itu sampai ke belakang penguasa istana Gwanghan Belati kematian bersinar dengan kilau hitam Itu akan dengan kejam merobek tubuh penguasa istana Gwanghan Penguasa istana Gwanghan tiba-tiba mendengus Seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya Seolah-olah dia memiliki mata di punggungnya Tangannya tiba-tiba keluar dari keampaan Dan diam-diam mencubit belati hitam itu Dan di belati hitam itu langsung muncul lapisan es tipis Apa? Guru suci Peihong terkejut Penguasa istana Gwanghan benar-benar memblokir serangannya dalam sekejap Anda? Dia menarik diri dan buru-buru mundur Tetapi bagaimana mungkin penguasa istana Gwanghan memberinya kesempatan ini? Tubuhnya terkejut dan bulan sabit muncul di belakang penguasa istana Gwanghan pada saat yang sama Dan ada juga niat membunuh yang sengit Meledak menembak guru suci Peihong Dalam sekejap Guru suci Peihong hanya bisa meninggalkan belati di tangannya Kekuatan guru suci yang tak terlihat melawan di depannya Dengan keras Dia diledakkan oleh kekuatan dingin yang menakutkan Dia seketika menyemburkan darah wajahnya tiba-tiba layu Dengan satu pukulan Guru suci Peihong terluka Kali ini Penguasa istana Gwanghan benar-benar sangat marah Dengan satu pukulan Asal guru suci di tubuh utama guru suci Peihong rusak Guru suci Peihong Saya tidak berharap Anda akan mengkhianati rumah Gwanghan saya Kata penguasa istana Gwanghan Dia berkata dengan dingin Bagaimana kamu tahu? Kata guru suci Peihong seraya menyekat darah dari sudut mulutnya Guru suci Peihong itu menata penguasa istana Gwanghan Matanya memancarkan warna dingin dan gana Seperti kalajengking beracun Wanita kincen, Yu Kiansu Dia adalah masalah murid tertutup saya Itu adalah rahasia di istana Gwanghan kami Tidak banyak orang yang mengetahuinya Tetapi ketika penguasa Renwang itu muncul Dia secara belak-belakan meminta kami untuk menyerahkan wanita kincen Pasti ada seseorang yang diam-diam berkolusi dengannya Jadi aku melakukan yang terbaik dan dengan sengaja membiarkanmu mendekat Hanya untuk melihat siapa pengkhianatnya Karena penguasa Renwang berani menerobos rumah Gwanghanku Pasti ada orang dalam yang berhianat Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu adalah Anda Kata penguasa istana Gwanghan Saat ini guru suci Kei Yee juga nampak terkejut Guru suci Peihong kamu Mengapa kamu melakukan ini? Dia tidak bisa mempercayai ini Meskipun dia adalah master dari generasi tua Rumah Gwanghan seperti halnya guru suci Peihong Belakangan pemilik istana Gwanghan menunjukkan kesewenang-wenangan Dan tidak memberikan kekuasaan kepada generasi yang lebih tua Dia juga memiliki beberapa ketidakpuasan di hatinya Jadi dia dan guru suci Peihong Menekan penguasa istana Gwanghan Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Guru suci Peihong akan mengkhianati rumah Gwanghan Yang setara dengan mengkhianati kampung halamannya sendiri Tempat dia dilahirkan Hahaha kenapa? Guru suci Kei Yee Anda sebenarnya bertanya mengapa? Sejak wanita ini berkuasa Menurut Anda Apa yang dia bawa kepada rumah Gwanghan saya? Dimana-mana di rumah Gwanghan hanya ada wanita Dan dia juga membangun istana Gwanghan yang murni Merupakan tanah wanita Ya Jika dia dibiarkan terus menyenyakkan seperti ini Cepat atau lambat rumah Gwanghan ku akan dihancurkan di tangannya Dan saya melakukan ini untuk masa depan rumah Gwanghan kita Kata guru suci Peihong seraya menyekak darah dari sudut mulutnya Dan dia berkata dengan dingin Jadi kamu bekerja sama dengan Raja Renwang dan yang lainnya Untuk menghancurkan rumah Gwanghan ku Guru suci Peihong Apakah ini yang kamu sebut untuk masa depan rumah Gwanghan? Kata penguasa istana Gwanghan dia berkata dengan dingin Hahaha penguasa istana Gwanghan Kamu telah berkolusi dengan iblis dan bertindak melawan langit Hari ini adalah tanggal kematianmu Jangan khawatir Anda tidak akan mati dengan mudah Sebelum mati Aku akan memelukmu Dan aku akan menodai tubuhmu itu Kata guru suci Peihong dia tiba-tiba menunjukkan cahaya penuh napsu Kamu ingin mati Penguasa istana Gwanghan nampak sangat marah dan dia menembak langsung ke arah guru suci Peihong Dia menebasnya langsung dengan telapak tangan Hahaha penguasa istana Gwanghan kamu masih ingin menembakku saat ini Guru suci Peihong meraung panjang Segera pelangi cahaya meledak di tubuhnya Gemuruh Seketika seluruh formasi besar rumah Gwanghan benar-benar meraung Dan di atas formasi besar itu Cahaya gelap dan bayangan gelap mulai merusak formasi besar itu Guru suci Peihong tampaknya meledakkan sesuatu yang istimewa Yang menyebabkan seluruh formasi itu bergetar Sepertinya dia akan menghancurkan formasi itu dengan cepat Apa? Melihat itu semua orang tercengang Di saat yang sama guru suci Kei juga ketakutan Guru suci Peihong apa yang telah anda lakukan? Hahaha Aku menjabat sebagai penguasa istana Gwanghan selama puluhan ribu tahun Formasi besar istana Gwanghan ini Kursi ini secara alami mengerti dengan jelas Selama kursi ini mau menghancurkan formasi Gwanghan ini Itu sangat mudah Kata guru suci Peihong dia saat ini ditekan dengan kuat Tetapi bukan ketakutan Malah senyum ganas muncul di wajahnya Penguasa rumah Renwang Penguasa rumah Renwang anda bisa melakukannya Kata guru suci Peihong dia merawung Hahaha lakukan Kata penguasa rumah Renwang itu Segera seluruh rumah Gwanghan bergetar tiba-tiba Dan dari sisi formasi besar Serangkaian aura mengerikan muncul Itu adalah tiga master teratas Dari Senjaujiao rumah Yu Ming Dan rumah Suoyang Selain mereka bertiga Sosok lain juga muncul Yang napasnya juga hampir sama dengan penguasa rumah Suoyang Itu adalah penguasa rumah Tian San Pada saat itu Putra suci dari rumah Tian San Juga telah dibunuh di tangan Qin Chen Sekarang rumah Tian San juga diam-diam berkolusi Dengan rumah Suoyang juga yang lainnya Untuk menyerang rumah Gwanghan Pada akhirnya di bawah serangan master-master ini Ditambah dengan bantuan dari guru suci Peihong Formasi rumah Gwanghan itu akhirnya diledakan Tidak baik Ketakutan muncul di hati setiap orang di rumah Gwanghan Hahaha Penguasa istana Gwanghan hari kematianmu telah tiba Kata guru suci Peihong seraya tertawa Dengan lambayan tangannya Dia melihat guru suci setengah langkah bangkit di rumah Gwanghan Itu adalah para penetua yang mengikuti guru suci Peihong Di antaranya adalah Jin Ron Tian dan yang lainnya Mereka semua satu persatu mulai menyerang Rumah Gwanghan sekarang menerima serangan dari dalam Dan dari luar Mereka semua menyerang untuk melakukan penjarahan rumah Gwanghan Dengan brutal dan tidak manusiawi Guru suci Kei Tunggu apalagi jika kamu masih tidak tunduk kepada guru suci ini Selama kamu bersedia untuk tunduk kepadaku Guru suci ini dapat memberimu cara untuk bertahan hidup Kata guru suci Peihong dia berkata dengan dingin kepada guru suci Kei Kamu Kata guru suci Kei dia terkejut dan marah Guru suci Kei cepat bawa murid-muridku dari rumah Gwanghan ini untuk pergi Kata penguasa istana Gwanghan dia ketakutan dan bangkit ke langit Dia menggunakan kekuatan satu orangnya untuk membloki Raja Renwang dan yang lainnya Hahaha penguasa istana Gwanghan kamu terlalu naib Guru suci Renwang tertawa Dan banyak guru suci teratas juga langsung menatap penguasa istana Gwanghan itu dan langsung menembak bersama Boom seketika penguasa istana Gwanghan itu langsung terkejut Dia terempas jubahnya hancur wajahnya pucat Dan darah melonjak dari tubuhnya Hanya dengan satu pukulan dia terluka Dan darah mengalir dari sudut mulutnya Guru di tempat tanah suci danau giok Weisiking tidak bisa menandiri lagi Dan dia naik ke langit Aura setengah langkah guru suci yang menakutkan keluar dari tubuhnya dan menyapu hendak bergegas Akan tetapi melihat itu Penatua Jin Rontian dan yang lainnya secara agresif langsung mengincar Weisiking dan yang lainnya Melihat Weisiking senyum jahat muncul di wajahnya Dia tertawa dan langsung memainkan kekuatannya Dan langsung muncul di depan Weisiking ingin menerkam Weisiking Sekelompok penatua lain di sampingnya juga tertawa dan menembak bersama Sebelumnya di pertemuan Weisiking telah membuat mereka kehilangan muka Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran Dan ketika saatnya tiba Weisiking akan ditangkap oleh mereka Dan kemudian mereka akan merusak tubuhnya Melihat itu Weisiking nampak marah matanya dipenuhi es dan di luar tubuhnya naga es yang tak terhitung jumlahnya muncul Dan dia langsung membanting ke arah para penatua tertinggi ini Para penatua tertinggi ini hanya merasakan bahwa kekuatan es yang tak terbatas meresap Dan tubuh mereka terguncang dalam sekejap Dan bahkan beberapa penatua diubah menjadi patung es di tempat Hanya dengan satu pukulan Weisiking memukul mundur para penatua tertinggi itu Para penatua itu tampak ketakutan dan marah Dan banyak dari mereka yang mundur dengan wajah yang pucat Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan Sudah berapa lama sejak pertemuan Kekuatan Weisiking meningkat begitu banyak Dan dalam sekejap dia benar-benar mengalahkan mereka semua Setelah memukul mundur para penatua ini Weisiking tidak peduli kepada para penatua itu Dia langsung terbang ke langit Dia bergegas menuju ke arah penguasa istana Guanghan Kembali Kata guru suci payong dia menyeringai dan langsung meledakan telapak tangannya ke arah Weisiking Di bawah telapak tangannya seketika Weisiking meledak Meskipun dia telah menerobos setengah langkah guru suci Tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah setengah langkah guru suci Dia benar-benar tidak bisa melawan seorang ahli guru suci Di bawah serangan dari guru suci payong dia segera ditekan Kakak perempuan Banyak orang suci lainnya dari rumah Guanghan naik ke langit Mereka marah Mereka ingin menyelamatkan Weisiking dan juga penguasa istana Guanghan Tetapi mereka ditekan oleh guru suci payong dan jatuh ke dalam situasi genting Berhenti Penguasa istana Guanghan nampak marah Dia menyaksikan Weisiking yang terlempar keluar Dan juga banyak murid dari rumah Guanghannya yang tak terhitung jumlahnya di bawah mulai dikepung Dia berjuang untuk melawan Mencoba untuk bergegas keluar Tetapi gagal Penguasa Renwang dan penguasa dari kekuatan lainnya mengelilinginya Dan tidak memberinya kesempatan untuk keluar dari pengepungan Penguasa istana Guanghan adalah guru suci terkuat di seluruh istana Guanghan Selama mereka menjebaknya Yang lain tidak bisa membuat gelombang apapun Guru suci kei anda juga telah melihat bahwa Penguasa istana Guanghan pasti akan mati hari ini Apakah anda masih harus bertarung dengan saya? Kata guru suci payong dia berkata dengan dingin Saat ini dia masih membujuk guru suci kei Saat ini guru suci kei menunjukkan keragu-raguan dan rasa sakit di wajahnya Melihat banyak murid dari rumah Guanghan yang dikejar dan dibunuh Hatinya dipenuhi dengan kesedihan Pada saat ini di tanah suci danau Giyok Sebuah kehampaan berkedip pelan Dan sesosok tiba-tiba muncul di tanah suci danau Giyok Sosok ini adalah Qin Chen Dia yang melambung dari benua Tianwu dan sekarang telah sampai Apakah ini surga? Di dalam cakram Giyok Yan Kun Semua orang merasakan aura tanah suci danau Giyok Tetapi pada saat berikutnya Ekspresi semua orang berubah Karena mereka merasakan di kehampaan di atas tanah suci danau Giyok Raungan gemuruh terus bergema Dan ada juga banyak kemarahan Suara-suara pertempuran bergema Yang tidak ada habisnya Mereka menyadari bahwa saat ini ada pertempuran besar yang terjadi di atas rumah Guanghan Oke guys sudah dulu ya Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya Bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri See you next and goodbye Bye